Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Renungan malam bersama keluarga. Saudara, penting di dalam mendidik anak atau kita semuanya punya hikmat dan pengetahuan. Nah kita lihat dari nasihat Raja Salomo di Fatsal 5 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandayan yang kuajarkan. Supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Jadi saudara-saudara, hikmat dan pengetahuan. Sehingga bibirmu memelihara pengetahuan. Dan kita berpegang pada kebijaksanaan. Saudara, saya menceritakan tentang Esther kan. Nah pada waktu Esther bertemu dengan Raja, dia mengapa saya katakan bahwa dia berhikmat dan berpengetahuan. Pertama, dia pada waktu mengambil keputusan, dia memutuskan untuk bertemu dengan Raja, dia tahu, dia harus bergantung kepada Tuhan. Dan dia minta semua orang bersatu hati, berdoa bersama-sama. Minta supaya dia diberi hikmat. Dia sudah punya pengetahuan. Karena dari kecil sudah dididik oleh orang tuanya, mengetahui tentang Tuhan. Tentang maha kuasanya Allah. Jadi dia tahu pada waktu dia dalam kesulitan, nomor satu datang kepada Allah. Berdoa. Dan minta Tuhan yang bekerja. Tapi dia mau melakukan yang terbaik. Pengetahuan yang dia miliki. Bagaimana dia harus berkomunikasi dengan Raja. Dia rencanakan mulainya, saudara, pada waktu kalau anak punya hikmat. Kita, orang tua, semua orang yang punya hikmat. Pada waktu dia ambil keputusan, dia mengambil keputusan yang benar. Karena ada arahan, bimbingan dari roh kudus yang ada di dalam kita. Jadi, Esther berdoa. Pada waktu dia berdoa, dia merencanakan dia. Ngomong sendiri sama dirinya. Kalau saya ketemu Raja, saya mesti bilang apa. Kalau dia begini, kalau dia menolak, saya begini. Kalau dia menerima, saya begini. Rencananya langkah demi langkah sudah dia atur. Nah, itu pengetahuan dia. Nah, setelah dia bertemu dengan Raja, dia menyampaikan bahwa Haman ini yang akan membunuh dia dan keluarganya, dan bangsanya. Maka, dia tahu. Dia mesti minta sama Raja surat. Dia mesti bagaimana, karena dekretnya tidak bisa diputus, dia harus minta izin untuk membela diri. Nah, setelah semuanya berhasil, dia merayakan. Itu sebabnya ada Hari Raja Purim. Waktu itu, mereka celebrate. Karena mereka sudah menang, Tuhan sudah menjawab doanya. Nah, saudara, jawabannya itu bukan hanya sehari, dua hari loh. Itu panjang prosesnya. Nah, jadi kita mengajarkan anak untuk berhikmat dan berpengetahuan. Kita juga perlu punya hikmat dan pengetahuan. Pengetahuan dalam menjalankan hidup ini. Hikmatnya dalam memutuskan langkah apa yang harus kita ambil. Hikmatnya bagaimana kita menghadapi situasi. Bagaimana menghadapi dalam kondisi demikian. Jadi, setiap hari dibutuhkan hikmat dan pengetahuan. Ya, itu sebabnya, saudara, orang tua mendidik anaknya supaya anaknya itu takut akan Tuhan dalam hal ini. Kalau dia takut akan Tuhan, dia segala sesuatu, dia sampaikan kepada Tuhan. Kemudian, dia melangkah dan percaya kalau Tuhan menjawab doanya. Makanya, dia harus sudah punya planning bagaimana cara menjalankan rencana-rencananya. Ya, disertai hikmat dari Tuhan. Ini firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Supaya kita memberikan hikmat dan telingamu kepada kebijaksanaan. kebijaksanaannya. Arahkan telingamu kepada kepandayan yang kuajarkan. Ya, jadi, hikmat dan kepandayan. Oke, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Supaya kita punya hikmat dan kepandayan. Begitu juga anak cucu kita. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firmanmu yang kami renungkan hari ini. Supaya kami mengajarkan dan kami memiliki hikmat dan pengetahuan. Supaya kami dapat berbicara dengan penuh pengetahuan dan kita dapat berpegang kepada kebijaksanaan yang Tuhan berikan, yang hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang yang merenungkan firmanmu ini. Supaya semakin berhikmat dan berpengetahuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara-saudara. Tuhan memelihara, menyertai saudara. Dan tetap sehat. Sampai berjumpa pula. Ciao. Selamat beristirahat. God bless you.